Mesir mengancam Israel agar tidak membahayakan keamanan dan keselamatan pasukan keamanannya. Sebelumnya dilaporkan, seorang anggota pasukan keamanan Mesir tewas dalam insiden penembakan di dekat perbatasan Rafah yang menghubungkan antara Mesir dan jalur Gaza. Baku tembak pecah antara tentara Mesir dan Israel. Ada pun baku tembak ini berlangsung di perbatasan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza. Dilaporkan oleh media lokal Mesir, satu anggota pasukan keamanan Mesir tewas dalam serangan tersebut. Jurubicara militer Mesir juga menegaskan bahwa penyelidikan atas tewasnya anggotanya itu sedang dilakukan. Pasukan Israel juga menuturkan sedang melakukan penyelidikan atas laporan baku tembak ini. Dilaporkan, tentara Mesir kala itu ditempatkan di Menara Pengawas dan melihat kendaraan lapis baja membawa pasukan Israel mencoba masuk ke garis perbatasan dekat Rafah. Saat itu disebutkan tentara Israel mengejar dan membunuh beberapa warga Palestina. Melihat aksi tersebut, tentara Mesir mencoba melepaskan tembakan hingga terjadi baku tembak yang sengit. Kini Mesir pun mengecam Israel agar tidak membahayakan keamanan dan keselamatan pasukan keamanannya. Kesiagaan Mesir ini sekaligus untuk melindungi wilayah Rafah yang menjadi satu-satunya lokasi aman untuk warga sipil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!